Duet Lesti Kejora dengan Owan Boalemo malam ini, diajang dangdut di Akademi 6 Indosiar, babak grand final, buat seluruh dewan juri dan para penonton histeri. Nyanyikan lagu sekali seumur hidup, kolaborasi Lesti Kejora dengan Owan Boalemo, sukses membuat jutaan pasang mata, penggemar musik dangdut Indosiar, tak berkedip. Lesti Kejora yang tampil begitu cantik, Baratu, membuat duet mereka begitu terkesan dan mempesona. Menariknya, saat duet mereka tengah berlangsung, Owan Boalemo memberanikan diri untuk memegang tangan Lesti Kejora. Sontak saja, momen tersebut seketika langsung disambut penuh riuh gemuruh oleh segenap penonton yang menyaksikannya. Sebelumnya, perlu kalian ketahui, Haryanto Tuna merupakan seorang nelayan yang tinggal di kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Haryanto Tuna, 23, mendadak terkenal usai mengikuti di Akademi. Pemuda akrab di Sapa Owan itu lolos ke babak delapan besar kompetisi dangdut Indosiar. Amna, ibu kandung Owan, mengatakan anaknya sebelum jadi penyanyi adalah guru mengaji di kampungnya. Sejak kecil, Owan sering mengaji. Dia selalu belajar tentang agama. Buktinya ia selalu diundang jadi imam utama di saat Ramadan, ujar Amna. Bahkan Owan terkenal memiliki suara merdu ketika memimpin sholat, imam. Ia pun sempat meraih juara satu lomba adzan. Menurut Amna, Owan mendapatkan informasi kompetisi di Akademi melalui media sosial. Owan pun langsung mendaftarkan diri. Owan diberi undangan untuk memperbutkan tiket emas di tahap audisi. Setelahnya lolos, Owan melanjutkan kompetisi sampai babak 16 besar. Ia membawa lagu berjudul Astagfirullah. Saat itu Owan menerima hadiah sepatu baru dari Soimah, juri di Akademi. Di babak 12 besar, Haryanto berduet dengan Lady Rara juara 2 Liga dan Dut Asia. Keduanya menyanyikan lagu Kalacinta menghampiri jiwa. Lagu duet Gunawan Muharjan dan Tiara Ramadhani. Owan dan Lady Rara pun mendapat standing applause dari Dewan Juri. Sekarang Owan sudah memasuki babak 4 besar. Owan meminta masyarakat Gorontalo mendukungnya supaya berhasil lolos ke babak selanjutnya. Mohon doakan saya, ucap Owan via panggilan video WhatsApp. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Owan merupakan salah satu peserta Dangdut Akademi 6 yang masih bertahan di kompetisi. Babak demi babak Owan peserta asal Boalemo ini lalui hingga kini Owan berhasil masuk top 6 besar. Untuk diketahui, Owan peserta Dangdut Akademi 6 ini sendiri memiliki nama asli Haryanto Tuna. Ia sebenarnya berprofesi sebagai nelayan, namun memang ia memiliki suara yang merdu saat berdendang. Jadi tak aneh jika ia bertahan di Dangdut Akademi 6. Amna, ibu kandung Owan, menerangkan jika anaknya sebelum jadi penyanyi adalah guru mengaji di kampungnya. Bahkan ia sempat menjadi juara satu lomba adzan dan suaranya memangah merdu didengar. Perjuangan Owan masih panjang, Senin 12 Februari ia akan bertarung di babak top 6 besar grup 1. Owan akan bersaing dengan Maharani, asal Serang dan Sahril asal Buton di panggung D Akademi 6. Owan sendiri merupakan peserta yang cukup piawai mengolah vokal, bahkan setiap kali tampil ia sering mendapatkan pujian dari para juri.